Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, halo teman-teman semuanya gitu Kita alhamdulillah ya dipertemukan kembali pada hari ini Semoga dalam keadaan sehat juga tetap semangat gitu Sebelum kita masuk ke acaranya Mungkin perkenalan dulu ya Jadi perkenalkan nama aku Raufi Hakim Mujahida Yang insya Allah aku akan membimbing kalian Bersama kalian dari awal acara sampai akhir acara Insya Allah Ya, tema hari ini insya Allah kita itu akan membahas apa? Tentang muslimah yuk berilmu sebelum menikah Nah, teman-teman mendengar kata menikah Ini pada senyum-senyum semua ini ya Mendengar kata menikah gitu Apalagi di saat kayak usia kita sekarang Misalnya kita memasuki usia 20 tahun gitu ya Apa sih keluarga-keluarga atau teman-teman Kelabat-kelabat pada nanya itu Kapan nikah gitu kan ya Kapan nikahnya, kapan nikahnya gitu Jadi, apalagi sekarang itu udah kayak apa ya Udah banyak renten juga gitu Banyak anak-anak yang Anak-anak muda yang ingin gitu menikah muda Kayak gitu Tapi Nikah itu kan ibadah ya Nikah itu ibadah gitu Jadi, pastinya Saat kita menyelamkannya Jadi, insya Allah Disini kita bakal Ngebahas bareng-bareng ya Kita bakal berdiskusi Bersama Kak Anggun Kurnia Sari Nah, insya Allah Insya Allah yang akan menemani kita Nah, nanya ya Kita buka dulu nih Kita buka dulu Dengan membaca Bahas malah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ini sebelum kita mulai lagi Sebelum kita masuk ke materinya Ini akan ada sedikit sambutan Nah, sedikit sambutan Dari koordinator Masor Sister Lilah ya Oke Terima kasih banyak Kak Rawfi Dan Mbak Anggun Dan juga Setelah-setelah semua Yang udah gabung Untuk kandang rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kasih rantaiban wabarakatuh Kamu berbuna Waya aduh Asyadu ala ilai lahu Wadawala syarifalah Wasyadu anna muhammad Yang kalau ngomongin temanya Sekarang bakal disampai Sama Mbak Anggun Di penikahan Dan kita ingat tentang Rasulullah Pasti mungkin Tete-tete-tete semua juga Ingat sama hadis Kita bisa berangkat bahwa Peringkahan dan membangun Itu bukan hal yang bercanda Gitu ya Tete-tete semua Meskipun Aku dan mungkin Kak Rawfi sebagai MC Belum sampai ke sahab sana Gitu ya Tapi Kalau dengan Mbak Anggun Yang sudah berpengalaman Insya Allah Kita bisa Meneguh ilmu Yang Jadinya ketika kita Sudah ada di tahap Menuju gerbang pernikahan tadi Kita Fanti ingin ucapin Terima kasih Mbak Anggun Gitu Dan Dengan Komunitasnya ya Bright 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 Yang mana Seru aja gitu kan Di Siserilah Sebagai komunitas Bisa Kerjasama dengan Komunitas lain Gitu Bright Dengan Konsernya Pernikahan Untuk Perang Srimah Ngomong Pernikah Dan juga Mungkin Pasas Mau kerja Sama Barang Atau Ada Kabar Bahagia Bahkan Kabar Bukah pun Berkabar Ke Amin Atau Bukah Juga Boleh Itu Karena Kita Terbuka Dan Beri-beri Bersama Membangun Legumatnya Terkeluar Jadi Sangat terbuka Kalau ada Masuk Serta yang dari Umung ya Karena dari Bright Talknya Juga sudah Bersedia Untuk Membagikan Informasi Di Akun Bright Talk Semoga Secara Komunitasnya Juga secara Ilmunya Nanti dari Founder Bright Talknya Yaitu Mbak Anggun Kita bisa Ambil Muti-Muti Baya yang Bermanfaat Untuk Kita saat ini Mau Persiapan Peradikahnya Pun Nanti ketika Udah Menikah Beneran Kita masih Ingat Dan bisa Mengamalkannya Jadi Sekali lagi Terima kasih Dan selamat Datang Untuk TTTP Semua Jangan lupa Luruskan Niatnya Untuk Menuntut Ilmu Dan siapkan Juga Catatannya Boleh Tapi tetap Aja Beda Kita Mengikat Ilmu Dengan Tulisan Atau Kita Hanya Nyimak Tanpa Niat Sepenuhnya Hadir Disini Sekian Mungkin Dari aku Mohon maaf pada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Fira Terima kasih Atas Sambutannya Jadi Sekarang Profi Kayaknya Akan Ngebacain Tentang Kak Anggun Ini Ada Udah Kenal Teman-teman Semua Siapa Kira-kira Kak Anggun Ini Jadi Tadi Kak Anggun Ini Ternasuk Member Sisterly Teman-teman Tapi Beliau Juga Menjadi Founder Dari Break Tak ID Yang Menjadi Marriage And Education Enthusiast Pokoknya Beliau ini hebat Banget Udah Menikah Juga Jadi Banyak Nanti Kita Bisa Berbagi Pengalaman Bersama Beliau Pokoknya Kalian Terbuka Aja Yang Ada Yang Ditanyakan Nanti Bisa Ditanyakan Di kolam Chat Kayak Gitu Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Kak Anggun Sekarang Boleh Dipersilahkan Mungkin Perkenal Lebih Mendalam Dan Bila langsung Masuk ke Materinya Silahkan Kak Anggun Oke Terima kasih Mbak Raufi Atas Perkenalan Tadi Saya izin Menyapa Dulu Teman-teman Sister Rila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini disini saya sedang menyiapkan slide Assalamualaikum Apa kabar ya Anda kan memang Kalau di Sister Rila ini Panggilannya Sister Rila ya Kalau di Bratak kan Biasanya menyiapannya Sahabat Salihah Saya ingin perkenalan dulu Nah jadi Bratak ini adalah Marriage Academy for Muslimah Intinya Marriage Academy for Muslimah ini adalah Pendidikan Atau platform Untuk mempersiapkan Para Muslimah Untuk menyiapkan Pernikahannya Jadi kuasa untuk Muslimah Program-programnya Ini ada Akademi Permata Ya kita Programnya semua online Sebelumnya ada Event-event yang offline Juga ada Kemudian juga kita ada Konten di social media juga Sama kayak Sister Rila ya Ada di Instagram Youtube Dan juga podcast Jadi Berbagi seputar Pernikahan Isi rumah tangga Pendidikan rumah Termasuk juga Pengembangan diri Muslimah Karena banyak Isunya sekarang adalah Mempersiapkan Pernikahan itu Juga Salah satunya adalah Dengan mempersiapkan Muslimahnya Muslimahnya harus tahu dulu nih Kedepan mau ngapain Kehidupannya Cita-citanya Jadi ada banyak Kesamaan dengan Dengan komunitas Sister Rila ya Masya Allah Dan juga di Bratak juga ada Komunitas online-nya Yaitu Bratak Club Oke Nah saya ingin Mengingatkan ya Sambil perkenalan juga Tadi juga sudah disebutkan ya Oleh Moderator Saya Ibu rumah tangga Tapi senang Berkarya Di Bratak Club Jadi Bratak ini Salah satu Tempat belajar saya Bersama teman-teman yang lain Bersama dengan Founder yang lain Seorang pembelajar Karena saya Backgroundnya sebenarnya Engineer Tapi sekarang Belajar lagi Di Sekologi Islam Menyenangi dunia Planning dan Journal Nah nanti kita juga akan Membahas tentang Perencanaan Tentang planning Nanti kita akan Banyak diskusi juga ya Khususnya di perencanaan Pernikahan ini Selama kebersamaan Nanti ke depan Saya akan lebih banyak Sharing Jadi nanti akan Bercerita Tentang hal-hal Yang saya pelajari Baik dari pengalaman Yang saya alami Maupun juga nanti Hasil belajar saya Bersama teman-teman Jadi silahkan Sistabila semua Persiapkan diri Untuk belajar Dan bertumbuk Barang-barang Nah ini Saya menemukan Konten yang menarik ya Sahabat Solehah dan Sisterillah semua Di IG-nya Sisterillah Jadi disitu Ada quotes Bahwa Merencanakan adalah Aktivitas Bagian dari Takwa Kok bisa ya Merencanakan itu Aktivitas bagian Dari takwa Nah ternyata ada Dalilnya Quran Surah Al-Hasyar Ayat 18 Bertakwa lah Kepada Allah Dan hendakkan Setiap orang Melibatkan Memperhatikan Apa yang diperbuatnya Untuk hari ini Hari esok Yaitu akhirat Jadi ternyata Mempersiapkan Hari esok Atau akhirat Ini adalah Salah satu bagian Dari takwa Dan memang Ini kajian dari Ustadz Adi Hidayat juga Bahwa Kita perlu Menganalisis Dan mempersiapkan Termasuk juga Pernikahan kita Karena kan kita sering Sering menggaung-gaungkan Bahwa Pernikahan ini adalah Salah satu bagian Dari ibadah kita Tentunya Kalau ibadah ini Bekal kita Untuk menghadapi Akhirat ya Maka Pernikahan pun Harus direncanakan Masya Allah Menarik ya Nah ini Ini yang sering sekali Kita Gaungkan Di Brighton Karena Kalau membahas tentang Perempuan Ternyata Ada hal menarik nih Perempuan dalam Al-Quran Saya mau membahas dulu nih Perempuan dalam Al-Quran Seperti apa sih Karena nanti akan terkait Sekali dengan Isu-isu pernikahan Jadi Ternyata Ada 228 ayat Dalam Al-Quran Membahas tentang perempuan Dan Biasanya di dalam Al-Quran itu Kata perempuan Digunakan Dengan Tiga bahasa Atau tiga diksi Seperti halnya dengan Misalnya kita Mau menyebut Kata manusia Gitu ya Manusia Kalau di Indonesia Bahasanya manusia aja Tapi ternyata Kalau misalnya di Al-Quran Ada beberapa diksi Yang dipakai Untuk menyebut manusia ini Misalnya Nas Insan Ins Basar Nah masing-masing Istilah ini Akan berbeda Tergantung konteksnya Jadi kalau Allah Menggunakan diksi Nas Berarti konteksnya adalah Ini Misalnya kalau Basar adalah ini Sama halnya dengan Perempuan Ada tiga diksi Yang Allah gunakan Tiga istilah Yang Allah gunakan Untuk menyebut Perempuan Dalam Al-Quran Yang pertama itu Mar'ah Ini disebutkan 23 ayat Kemudian Unsa Disebutkan 23 ayat juga Dan terakhir adalah Nisa Disebutkan 51 ayat Artinya sama-sama Perempuan Tapi bedanya apa ya Kak Anggun Ternyata kalau Mar'ah ini Biasanya Allah Menggunakan Diksi Mar'ah Kalau konteksnya adalah Perempuan Yang itu adalah Pasangan Pasangan Laki-laki Artinya istri Jadi kalau misalnya Menggunakan Wanita-wanitanya Imro'atul Aziz Maka itu artinya adalah Istrinya Wanitanya Sang Aziz Artinya Istrinya Sang Aziz Nah kemudian Kalau Unsa Unsa ini Biasanya konteksnya Adalah Peran-peran Reproduktif Misalnya Makhluk yang Melahirkan Kalau misalnya Wanita Disebut kata Wanita Ini biasanya Kalau Unsa ini Adalah Konteksnya adalah Reproduktif Sedangkan kalau Unsa itu Istri-istri seputar Gender Perbedaan gender Seksualitas Itu menggunakan Unsa Ada 220 ayat Ini kalau misalnya Dilihat Wah paling banyak Ternyata yang disebut Adalah Unsa Yang membahas Seputar gender Tapi Tunggu dulu Ternyata ini kan Kalau di jumlah 23 Ditambah 23 Tambah 51 Jumlahnya berapa 97 Ya 97 Ayat Sedangkan ada 228 Ayat Dalam Al-Quran Bahas tentang Perempuan Sisanya Sisanya Bahas tentang apa Kata apa Yang digunakan Ternyata Seterilah semua 131 Ayat lainnya Bertema dengan Perempuan Digunakan dengan Diksi lainnya Misalnya Zawjah Istri Kemudian Sohabiyah Sahabat Muslimah Soimin Soimah Itu juga Membahas Tentang Perempuan Tapi Diksi Diksi Lain Nah Tapi Kalau Misalnya Kita Lihat Konteksnya Kita Lihat Perannya Ternyata Ada Empat Kategori Peran Besar Peran Muslimah Yang Dimension Allah Dalam Al-Quran Yang Pertama Yang Terbesar Justru Malah Ini Yang Saya Kaget Saya Kira Pertama Peran Yang Paling Besar Itu Adalah Peran Sebagai Seorang Ibu Saya Wala Paling Sering Mendengar Yang Paling Peran Paling Digaung Gong Harus Menjadi Seorang Ibu Karena Mendidik Seorang Muslimah Mendidik Seorang Perempuan Sama Dengan Mendidik Satu Generasi Wanita Adalah Pilar Bangsa Berarti Peran Wanita Sebagai Seorang Ibu Yang Melahirkan Generasi Tapi Unik Ternyata Peran Yang Paling Banyak Dimension Itu Peran Sebagai Istri Sampai 88 Ayat Artinya Sampai 36% Sendiri Baru Peran Sebagai Seorang Ibu Baru Kemudian Peran Individu Baru Kemudian Sosial Dan Sosial Ini Paling Kecil Jadi Istri Ibu Individu Dan Sosial Kenapa Apa Iseng Aja Allah Menyebutkan Peran Perempuan Yang Paling Besar Dalam Al-Quran Adalah Seorang Istri Kemudian Ibu Tapi Tidak Ada Maksud Apa Apa Karena Tidak Mungkin Karena Memang Al-Quran Ini Mujizat Dan Kajian Ini Saya Ambil Dari Ustad Budi Asari Ustad Budi Asari Bilang Bahwa Tidak Mungkin Tidak Ada Hikmah Di Balik Penempatan Yang Dimension Peran Terbanyak Adalah Istri Tidak Mungkin Iseng Tapi Pasti Ada Mujizat Ini Berarti Yang Harusnya Menjadi Porsi Utama Seorang Muslimah Ketika Menjalani Perannya Peran Istri Terus Kenapa Peran Istri Yang Paling Banyak Nah Nanti Dishare Materinya Insya Allah Kenapa Peran Istri Paling Banyak Ternyata Teman-teman Semua Ketika Kita Sudah Bisa Meng-handle Peran Kita Sebagai Istri Dengan Baik Maka Peran Peran Lainnya Ini Insya Allah Mengikuti Masya Allah Jadi Kalau Peran Istrinya Beres Maka Peran Kita Sebagai Seorang Ibu Pun Insya Allah Akan Beres Kok Bisa Peran Istri Dulu Baru Peran Sebagai Seorang Ibu Nah Ternyata Peran Ibu Ini Kita Sering Dengar Al Umu Madrasatul Ula Ibu Adalah Pendidik Utama Sekolah Pertamanya Anak Maka Kalau Misalnya Ibu Ini Adalah Sekolah Pertamanya Anak Tentu Saja Sekolah Ini Perlu Ada Kepsek Perlu Ada Kepala Sekolah Kepala Sekolah Siapa Tentu Saja Suami Karena Suami Yang Menjadi Leader Dalam Keluarga Maka Kalau Peran Kalau Misalnya Kita Sebagai Seorang Ibu Sudah Beres Dengan Kepsek Sudah Beres Dengan Suami Sudah Beres Pendidikannya Mau Dibawa Kemana Arahnya Anak Pendidikan Anak Kedepan Arahnya Mau Dibawa Kemana Ya Otomatis Kita Mendidik Anak Peran Ibu Juga Akan Beres Juga Maka Yang Pertama Ini Adalah Peran Kita Sebagai Seorang Istri Dulu Kita Bersama Suami Baru Kemudian Peran Individu Jadi Ini Penempatan Apa Namanya Penempatan Porsinya Persentasenya Sekian Persen Sekian Persen Ini Isong Ya Dan Ini Saya Ternyata Juga Udah Mencoba Tadabur Langsung Ketika Ustadz Adi Hidayat Dan Ustadz Budi Asari Menyebutkan Bahwa Ini Peran Yang Maling Besar Dimension Dalam Al-Quran Seperti Ini Ustadz Ustadz Tersebut Langsung Menchallenge Kalau Gak Percaya Coba Buktikan Dan Benar Saya Challenge Jadi Akhirnya Saya Tadabur Langsung Saya Lihat Di Android Kan Bisa Kita Cari Masalah Search Wanita Terus Keluar Ayat Seputar Wanita Dan Memang Benar Benar Yang Paling Banyak Peran Sebagai Istri Sampai Mencatat Teman-teman Bisa Melihat Video Saya Jadi Disini Ada Ayat Tentang Apa Dan Kemudian Saya Total Ternyata Benar Sama Diagram Sepaksin Yang Tadi Saya Sebutan Masya Allah Kita Masuk Lagi Ke Peran Sebagai Individu Peran Sebagai Individu Yang Ketiga Memang Benar Kalau Misalnya Kita Sudah Bisa Mendidik Orang Lain Dengan Baik Maka Otomatis Kita Bisa Mendidik Diri Kita Dengan Baik Kan Ada Istilahnya Rush Your Child Rush Yourself Artinya Ketika Kita Mendidik Anak Otomatis Secara Langsung Kita Mendidik Diri Kita Sendiri Kan Gak Mungkin Misalnya Seorang Guru Dia Ngajarin Orang Tapi Dia Sendiri Gak Ngerti Otomatis Kita Terus Mengupgrade Diri Kita Kalau Kita Menjalani Peran Ibu Sebagai Dengan Baik Kemudian Misalnya Gak Mungkin Juga Kita Menyampaikan Sesuatu Tapi Kita Gak Mengamalkannya Jadi Otomatis Dengan Kita Mendidik Anak Kita Terupgrade Self Growth Kita Jadi Meningkat Personal Growth Kita Personal Muslim Development Kita Juga Meningkat Dan Yang Terakhir Baru Peran Sosial Jadi Ternyata Peran Sosial Ini Adalah Peran Yang Bonus Terus Karena Porsinya Kecil Sekali Dalam Al-Quran Peran Sosial Ini Yang Saya Sering Disebutkan Yang Diingatkan Oleh Salah Satu Guru Saya Juga Bahwa Ketika Kita Bersungguh Bersungguh Kita Di dalam Bersungguh Kita Dengan Diri Kita Dan Keluarga Kita Maka Kita Akan Keluar Dengan Kesungguhan Itu Artinya Apa Teman Teman Siser Lillah Sebelum Kita Memikirkan Publik Memikirkan Umat Dunia Yang Sekalanya Besar Kita Pikirin Dulu Diri Kita Dan Keluarga Kita Karena Kita Menggosok Berlian Kita Mengasah Berlian Dengan Otomatis Kita Akan Keluar Dengan Tancaran Sinar Dan Orang Lain Melihat Sinar Kita Dan Ikut Merasakan Keindahan Sinar Tersebut Jadi Ternyata Memang Peran Peran Ini Allah Mention Secara Porsinya Masing-masing Persentasenya Masing-masing Dan Kita Termasuk Skala Prioritas Kita Ukur Dari Sini Jadi Kita Harus Memperataskan Menajar Menjadi Istri Yang Baik Dulu Baru Menjadi Ibu Yang Baik Baru Otomatis Kita Secara Tidak Langsung Mendidik Diri Kita Dan Nanti Untuk Peran Projek Sosial Itu Akan Bonus Nah Tapi Menarik Ya Teman-teman Semua Ini Juga Kalau Misalnya Teman-teman Ingat Ya Nonton Film Sister Lila Ya Kan Ada Ya Waktu Itu Rara Rara Kan Lagi Speech Lagi Debat Lagi Debat Sama Teman Dan Rara Bilang Seperti Ini Gak Kedengeran Ya Ya Rara Bilang Gini Maksudnya Kedengeran Gak Kecil Ya Islam Gak Pernah Melarang Gak Pernah Melarang Perempuan Untuk Berkarya Tapi Islam Memberikan Panduan Karena Sejatingnya Mendidik Mempersiapkan Diri Menjadi Seorang Istri Menjadi Seorang Ibu Juga Itu Sama Juga Kita Sedang Berkarya Jadi Ada Panduannya Tapi Menariknya Lagi Sahabat Muslimah Sekalian Sister Lila Sekalian Nah Ini Ingat Gak Waktu Awal Kita Join Komunitas Sister Lila Kita Diminta Untuk Membuat Roadmap Ya Jika Dibuat Grup Grup Ya Nah Yuk Ingat Kita Diminta Untuk Buat Roadmap Masing-masing Roadmap Kehidupan Kita Siapa yang Mengerjakan Siapa yang Enggak Coba Dibuka Lagi Roadmap Dibuka Lagi Roadmap Nah Terus Dicek Dicek Roadmap Masing-masing Ada Enggak Dimasukin Enggak Peran Sebagai Istri Dan Ibu Dalam Roadmap Kita Ada 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 Sudah Memasukkan Gitu Ya Tentangkan Wah Saya ingin Bercerita Menjadi Penulis Yang Hebat Kemudian Menjadi Entrepreneur Kalau Kita Diminta Untuk Merancang Roadmap Hidupan Wah Ada Yang Ingin Menjadi Menteri Ada Yang Ingin Menjadi Pengusaha Yang Hebat Tapi Kita Kadang Lupa Memasukkan Peran-peran Yang Justru Allah Mention Taling Banyak Di Al-Quran Ada Nggak Yang Di Roadmap Dimasukkan Untuk Menjadi Istri Yang Baik Melayani Suami Yang Baik Kemudian Baru Mendidik Anak Dengan Baik Dibuka Lagi Roadmap Ini Ternyata Salah Satu Ciri Bahwa Bisa Jadi Kita Selama Ini Sudah Lupa Kita Terlalu Sibuk Dengan Peran-peran Yang Sosial Tapi Kita Lupa Bahwa Allah Berkehanda Kita Konsen Di Peran-peran Yang Sosial Kita Bisa Membangun Keluarga Keluarga Terkecil Dalam Peradaban Keluarga Kita Beres Kita Sudah Bisa Melahirkan Generasi Yang Keren Banget Otomatis Kita Bukan Membangun Masyarakat Lagi Membangun Peradaban Dunia Ini Yang Sedang Diperjuangkan Juga Sama Teman-teman Jadi Kita Bukan Hanya Membahas Tentang Persiapan Wedding Saja Walimah Saja Tapi Justru Malah Disini Buka Lagi Roadmap Teman-teman Semua Yang Menarik Juga Saat Kemarin Ngobrolin Tentang Roadmap Bagaimana Kabar Roadmap Ketika Kita Sudah Menikah Ini Menarik Sesterilah Semua Karena Yang Bikin Galau Adalah Ibaratnya Istri Ini Perannya Adalah Sebagai Follower 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 Leader Adalah Suami Iya Kalau Misalnya Roadmap Sejalan Cita-citanya Sama Suami Wah Itu Bersyukur Banget Kalau Misalnya Kita Punya Roadmap Sejalan Dengan Suami Tapi Kalau Misalnya Ternyata Sangat Berseberangan Apa Kabar Apakah Kita Masih Bisa Mewujudkan Cita-cita Kita Mimpi Kita Setelah Kita Menikah Nah Ini Yang Challeng Yang Justru Berit Teman-teman Dan Sahabat Soliha Semua Konsen Disini Pikirkan Dulu Roadmap Kita Nah Terus Gimana Nika Angkun Supaya Roadmap Kita Bisa Sejalan Dengan Roadmap Pasangan Pasangan Kita Nanti Akan Menjadi Leader Ibaratnya Kalau Roadmap Itu Peta Jalan Kemudian Ibaratnya Misi Hidup Kita Adalah Tujuan Suami Kita Ini Adalah Supir Driver Yang Membawa Kita Kendaraan Ada Rumah Tangga Suami Kita Adalah Driver Yang Membawa Kita Menuju Tujuan Kalau Misalnya Kita Sebagai Penupang Tujuan Sama Driver Ya Masa Iya Kita Pengen Turun Terus Cari Kendaraan Lain Itu Kan Berarti Kita Berpisah Itu Kan Gak Mungkin Seperti Itu Nah Ini Makanya PR Kita Bersama Teman Teman Semua Dan Yang Perlu Jadi Konson Ada Kalau Teman Teman Ingat Film Single Lila Nah Ini Filmnya Kang Abay Sebelumnya Kang Abay Pernah Proses Ta'aruf Ingat gak Saat Proses Ta'aruf Si Calon Suaminya Si Ikhwannya Membuat Roadmap Kemudian Disamakan Roadmap Kira-kira Kita Lihat Sejalan Atau Enggak Nah Sama Sama Dengan Yang Yang Perlu Kita Lakukan Nanti Jadi Kita Cari Driver Yang Kira-kira Memang Peta Jalannya Dan Tujuannya Sama Misi Hidup Itu Selaras Dan Kita Bisa Ikut Ke Kendaraan Yang Dia Bawa Kendaraan Apa Misalnya Suami Kita Mau Membawa Kita Dengan Kendaraan Pesawat Atau Kendaraan Mobil Atau Kendaraan Kereta Yang Penting Tujuannya Sama Dan Menariknya Disini Disebutkan Kurang Surat Anissa Ayat 34 Ari Jaluk Al-Muna Al-Anissa Laki-laki Adalah Pemimpin Bagi Kaum Perempuan Termasuk Konteksnya Adalah Rumah Tangga Tadi Kita Bilang Rumah Tangga Adalah Entitas Terkecil Dalam Suatu Masyarakat Kenapa Laki-laki Adalah Pemimpin Perempuan Karena Laki-laki Ini Dilebihkan Atas Kaum Perempuan Kenapa Dilebihkan Karena Laki-laki Ini Memiliki Kelebihan Baik secara Fisik Maupun Dari Karakteristik Dan Juga Karena Laki-laki Menafkahi Menafkahi Ini Juga Termasuk Hal yang Perlu Konsen Karena Kita Sekarang Sudah Amburadul Terkait Konsep Nafkahi Jadi Seolah-olah Ketika Istri Bekerja Istri Ikut Menafkahi Padahal Enggak Nafkahi Itu Tetap Suami Gak Ada Ceritanya Nafkahi Di Tangan Istri Itu Gak Ada Istri Membantu Finansial Suami Itu Bukan Nafkahi Itu Sodakoh Nah Kalau Misalnya Dilebihkan Maka Kita Yang Sama Sejalan Dengan Kita Kita Juga Mencari Suami Yang Kira-kira Kapasitasnya Bisa Melebihi Kita Sehingga Kita Relak Kita Ridho Untuk Dipimpin Sama Beliau Karena Ya Tadi Balik Lagi Pemimpin Tetap Suami Gak Gimana Kalau Misalnya Ternyata Kayaknya Saya Lebih 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 Bagus Daripada Calon Saya Gimana Gimana Gitu Kayaknya Saya Bismillah Insyaallah Bisa Ngedidik Beliau Ya Mungkin Sebulan Dua Bulan Kita Bisa Bertahan Tapi Kita Harus Berpikir Jangka Panjang Perempuan Itu Memang Pada Dasar Diciptakan Bengkok Akan Lebih Cendung Emosional Dan Resiko Yang Diambil Terlalu Besar Maka Para Ulama Juga Mencarankan Laki-laki Memang Harus Punya Kelebihan Dibandingkan Istrinya Supaya Bisa Mendidik Istrinya Laki-laki Ini Selain Menjadi Pemimpin Kita Laki-laki Juga Yang Nanti Akan Mendidik Kita Jauh-jauh Cari Guru Atau Mentor Kehidupan Tapi Ya Sudah Suami Kita Adalah Mentor Kehidupan Kita Jadi Jadi Disitu Kemudian Setelah Kita Tahu Bahwa Kita Harus Punya Sejalan Sama Salon Suami Sejalan Roadmap Kita Awal Awal Kita Remaja Anggaplah Sekarang Kita Usia Tahunan Teman-teman Si Sister Ini Memang Sedang Usia Kita Mencari Life Mission Kita Ini Penting Penting Untuk Kita Mengetahui Roadmap Selain Roadmap Mission Kita Sebenarnya Apa Si Dalam Hidup Kenapa Kita Dilahirkan Di Muka Bumi Ini Untuk Apa Peran Apa Yang Harus Kita Ambil Setiap Manusia Ini Adalah Khalifah Apakah Kita Nanti Akan Jadi Pemimpin Jadi Khalifah Bukan Jadi Khalifah Maksudnya Disini Adalah Yang Memakmurkan Bumi Memakmurkan Tentunya Memakmurkan Bumi Caranya Berbeda-beda Dan Ini Harus Kita Temukan Nanti Ini Juga Akan Berguna Kalau Kita Tahu Bagaimana Menemukan Misi Hidup Karena Ada Banyak Konsep Konsep Kita Sudah Menemukan Ini Ini Akan Membantu Kita Untuk Mendidik Anak Juga Mengantarkan Anak-anak Menuju Menemukan Misi Hidup Dia Karena Ini Tugasnya Seorang Ibu Sering Kali Gini Boroboro Kak Didik Anak Nemuin Misi Hidup Saya Aja Tahu Misi Hidup Nya Apa Ini PR Kita Sebelum Menikah Kita Persiapkan Kita Cari Tahu Kira-kira Misi Hidup Kita Apa Nanti Misi Hidup Kita Yang Akan Menjadi Misi Keluarga Khusususnya Suami Karena Balik Lagi Suami Adalah Lidernya Nanti Misi Suami Justru Yang Sebenarnya Akan Dijadikan Misi Keluarga Maka Dari Tadi Di awal Kita Harus Jelas Rock Mat Sejalan Ditekankan Sejalan Jangan Sampai Kita Aduh Saya Misi Hidup Di Dunia Pendidikan Suami Saya Di Dunia Pertanian Ketemunya Gimana Itu Gimana Semuanya Ketemu Kalau Idealnya Memang Kita Mengalah Kita Mengikuti Misinya Suami Tapi Kadang-kadang Kita Rasa Cita-cita Kita Belum Tersampaikan Cita-cita Ada Harapan Tertentu Belum Tersampaikan Gimana Ini Di awal Lagi-lagi Ditegaskan Tanyakan Sebenarnya Misi Kamu Apa Dalam Hidup Kamu Ingin Membuat Apa Konsep Ikiga Kira-kira Apa Kegelisahan Yang Ingin Kamu Kontribusikan Ini Ada Kegelisahan Di Masyarakat Sekarang Yang Membuat Kamu Gelisah Terus Kamu Ingin Berkontribusi Seperti Apa Potensi Kamu Apa Apa Yang Kamu Suka Apa Yang Kamu Enjoy Enjoy Easy Excellence Ruse Earn Bisa Dapat Uang Dari situ Juga Bahkan Bisa Jadi Project Yang Menghasilkan Uang Dan Bisa Menembuka Pintu Riski Dari Misi Hidupnya Dia Dia Ini Usia 20 Tahun Karena Nanti Kalau Kita Lihat Roadmap Rasulullah Di Usia 25 Sampai 40 Tahun Life Mission Berubah Jadi Family Mission Berubah Dari Misi Pribadi Menjadi Misi Keluarga Menariknya Di Usia 40 Baru Benar-benar Menjalani Misi Hidup Rasulullah Jadi Nanti Teman-teman Jangan Heran Kalau Suaminya Di Usia 30 Itu Mulai Galau Galau Gimana Kak Angkun Galau Gini Apakah Saya Akan Menghabiskan Hidup Saya Dengan Karir Yang Saya Sekarang Jalani Itu Biasanya Laki-laki Kalau Benar-benar Belum Menjalani Misi Hidup Maksudnya Menjalani Hidup Gak Sesuai Dengan Passion Terus Yaudah Jalurin Rutinitas Biasa Ajan Usia-usia 30 Tahun Biasanya Tahun Rasulullah Mencari Tentang Makna Hidup Bahkan Mencari Sebenarnya Apa Yang Bisa Saya Selesaikan Dengan Masyarakat Yang Segini Jahili Itu Baru Ketemu Di Usia 40 Tahun Beliau Baru Menjalankan Life Mision Beliau Sampai Di Usia 53 Tahun Usia Beliau Hijrah Hijrah Ke Madinah Membangun Kota Family Mission Ini Nanti Akan Berubah Menjadi Family Legacy Apa Tukang Family Legacy Berubah Menjadi Sesuatu Yang Bisa Diwariskan Legacy Ini Artinya Warisan Jadi Sahabat Saliha Dan Sistri Rila Semua Jangan Sampai Berhenti Ke Family Mission Aja Misik Keluarga Misik Keluarga Misik Keluarga Misik Keluarga Keluarganya Memang Konsen Di Dunia Ekonomi Akhirnya Menjadi Entrepreneur Semua Anak Anaknya Ada yang Konsennya Di dunia Pendidikan Semua Homeschooling Anak-anaknya Terus Jadi Semua Macem-macem Tapi Jangan Berhenti Sampai Ke Generasi Kita Dan Anak Kita Aja Kalau Bisa Tetap Terus Mengalir Sampai Ke Anak Cucu Karena Karena Nanti Family Mission Ini Yang Seharusnya Menjadi Family Legacy Kita Yang Terus Dilakukan Sehingga Kebaikan Dan Project-project Kebaikan Itu Tidak Terputus Kalau Kita Ambil Contoh Seperti Etnis Tionghoa Tionghoa Ini keren Banget Beliau Mereka Punya Bisnis Dan Bisnis Itu Tidak Putus Ibunya Punya Orang Tua Bisnis Bubar Di Generasi Kedua Anak-anak Kamu Ada yang lanjutin Enggak Kalau Kita Lihat Etnis Tionghoa Bisnisnya Bahkan Sampai Anak Cucu Terus Jalan Bahkan Sampai Lebih Berkembang Lebih Pesat Lagi Nah Inilah Seharusnya Umat Lusim Seperti Itu Family Mission Berubah Jadi Family Legacy Terus Dijalankan Sampai Keturunan Selanjutnya By the way Teman-teman Kalau Buat Roadmap Kehidupan Gak Sampai Usia Berapa Kadang-kadang Suka Bingung Sampai Usia Berapa Roadmap Kehidupan 100 tahun Apakah Kita Hidup Sampai 70 tahun Sebenarnya Cukup 60-70 Tahun Kenapa 60-70 Tahun Ini Ada Hadis Jadi Umat Rasul Itu Rata-rata Usianya 60-70 Tahun Ada Yang Melebihi 70 Tahun Itu Bonus Tapi Gak Banyak Jadi Kalau Teman-teman Mau Mengukur Kira-kira Kalau Kita Mau Buat Pencapaian Gitu Ya Visi Misi Itu Sampai Usia Berapa Usia 70 Tahun Itu Gak Cukup Teman-teman Setelah Kita Tahu Tadi Roadmap Seperti Apa Kemudian Dari Rentang Usianya Kita Harus Sudah Ngapain Aja Kita Perlu Tahu Tentang Melstone 5 Tahunan Nah Ini Sering Banget Kemarin Saya Sempat Berbagi Tentang Pencana 5 Tahunan Dalam Pernikahan Ini Sebenarnya Penting gak Katanya 5 Tahun Awal Pernikahan Itu Sangat Fragile Ibaratnya Kayak Gelas Kalau Kesenggol Dikit Bisa Pecah Ambiar Itu Bener Enggak Ternyata Memang 5 Tahun Awal Pernikahan Itu Adalah 5 Tahun Kita Adaptasi Bukan Hanya Beradaptasi Kepada Pasangan Aja Atau Keluarga Besarnya Aja Tapi Juga Konsep Ada Namanya 10.000 Jam Terbang 10.000 Jam Terbang Ini Artinya Kalau Kita Menjadi Sesuatu Yang Baru Kita Butuh 10.000 Jam Supaya Kita Bener-bener Expert Atau Terbiasa Dengan Hal Tersebut Gak Heran Kalau Misalnya Baru Awal Awal Kayak Kita Kuliah Tahun Awal Kuliah Masih Agak Canggung Baru Mulai Terbiasa Di Tahun Kedua Ketiga Sama Paling Enggak Kalau Misalnya Masing-masing Peran Kita Ada Tiga Peran Peran Sebagai Istri Ibu Dan Juga Individu Dan Masyarakat Peran Kita Beratangga Segala Macam Anggaplah Ada Tiga Peran Kalau Masing-masing Peran Ini Butuh Waktu Sekitar 1,7 Tahun 10.000 Jam Terbang Ini Kalau Dihitung Dalam Tahun Anggaplah 1,7 Tahun Berarti Untuk Bisa Kita Beradaptasi Dan Kita Terbiasa Dengan Tiga Peran Tersebut Paling Tiga Dikali 1,7 Tahun Sekitar Lima Tahun Kita Terbiasa Makanya Wajar Banget Kalau Lima Tahun Itu Kita Memang Masih Banyak Friksi Banyak Gejolak Gejolak Dalam Rumah Tangga Itu Biasa Memang Terdepan Kita Harus Buat Melstone Setelah Kita Beradaptasi Makanya Yang Terbaik Kalau Kita Buat Melstone Atau Hidupan Itu Dibuat Lima Tahunan Lima Tahun Pertama Kita Mau Mencapai Apa Adaptasi Lima Tahun Berikutnya Mulai Menjalankan Family Mission Misalnya Di Lima Tahun Berikutnya Baru Lima Tahun Berikutnya Kita Mikirin Tentang Bagaimana Family Mission Ini Dapat Dirasakan Dan Berdampak Di Masyarakat Karena Rasulullah Pun Seperti Itu Jadi Family Mission Bisa Dirasakan Masyarakat Usia 35 Tahun Tadi Saya Tidak Sumpet Bahas 35 Tahun Itu Rasulullah Sampai Menjadi Decision Maker Di Masyarakat Jahiliah Orang-orang Meminta Rasulullah Untuk Menjadi Penentu Pembuat Keputusan Masalah Yang Rumit Peristiwa Yang Terkenal Pemindahan Hajar Aswad Nah Ini Juga Kita Bisa Teratkan Kita Modeling Dalam Dalam Kehidupan Kita Dan Juga Pernikahan Kita Nantinya Bagaimana Supaya Apa Namanya Family Mission Kita Ini Bisa Dirasakan Dampaknya Bagi Lekuman Sekitar Kita Misalnya Kalau Saya Femination Adalah Tentang Pendidikan Bagaimana Mendidik Rumah Mendidik Di rumah Terutama Isu-isu Seputar Muslimah Ini Bangga Dengan Perannya Sebagai Seorang Istri Dan Ibu Akhirnya Lahirlah Bright Talk Juga Bersama Dengan Teman-teman Lain Di Bright Talk Kemudian Setelah Lima Tahunan Kita Beres Kita Udah Merasain Baru Kita Mulai Lima Tahun Merencanakan Untuk Family Legacy Untuk Bagaimana Mission Family Mission Ini Misi Keluarga Ini Bisa Terus Berlanjut Jadi Tadi Kita Udah Bahas Peran Mubarasa Marat Soliha Kemudian Kita Sudah Memahami Bagaimana Merencanakan Roadmap Pernikahan Dan Menyusun Melston Pernikahannya Selama Lima Tahunan Boleh Sampai Disini Bisa Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Disyukur Oke Terima kasih Kak Anggun Masya Allah Berbiasa Sekali Terima Terima Disampaikan Teman-teman Jadi Dari Awal Peran Seorang Muslimah Kemudian Sampai Detail Berapa Kali Kalimat Atau Kata Muslimah Tentang Perempuan Itu Dibahas Di Al-Quran Subhanallah Banget Kemudian Dari Yang Tadi Lofi Simpulkan Jadi Tadi Kesimpulannya Banyak Banget Sebenarnya Jadi Apa Namanya Bagaimana Kita Sebagai Seorang Muslimah Memang Sekarang Kayaknya Banyak Yang Lupa Lebih Ke Individu Lebih Mungkin Pengen Kesosial Padahal Peran Seorang Muslimah Itu Sendiri Penting Sebenarnya Jadi Seorang Isli Bagaimana Menjadi Seorang Ibu Seperti Apa Nanti Terus Tujuan Tujuan Misi Keluarga Jadi Keinget Juga Lofi Sendiri Dari Kecil Sudah Bercita Sudah Pengen Banget Jadi Pengusaha Sama Ustazah Karena Ngeliat Dari Umi Sendiri Jadi Seorang Pengusaha Seorang Guru Jadi Ngerasa Dari Kecil Aku Pengen Umi Makanya Penting Kita Sebagai Seorang Ibu Punya Misi Punya Tujuan Yang Bagus Dan Tadi Bisa Terus Dilanjutkan Segenerasi Selanjutnya Insya Allah Nah Ini Kita Bisa Langsung Masuk Ke Sesi Pertanyaannya Kak Ya Boleh Silahkan Ini Dari Dari Serium Assalamualaikum Kak Perkenalkan Saya Serium Dari Sumatera Selatan Izin Bertanya Bagaimana Cara Mendidik Diri Kita Agar Menjadi Muslimah Yang Baik Dan Penyabar Sehingga Bisa Terbiasa Dengan Kehidupan Rumah Tangga Ya Makanya Kak Angkun Masya Allah Terima kasih Mbak Surium Dari Sulawesi Ini Jauh Jauh Banget Dari Sulawesi Saya Kira Dari Jawa Jadi Untuk Menjadi Yang Penyabar Penyabar Emang Tadi ya Perlu Jam Terbang Kalau Misalnya Kita Sadar Bahwa Biasanya Kalau Orang Jawa Kalau Teman-teman Ngerasa Ada Nasab Atau Hasab Keturunan Orang Jawa Itu Sudah Otomatis Orangnya Penyabar Biasanya Tapi Terkadang Hal yang Membuat Kita Berubah Dari Nasab Kita Itu Adalah Lingkungan Jadi Kalau Misalnya Merasa Kok Ternyata Aku Orangnya Temperamental Sendir Temperamental Gimana Untuk Menyelatihan Supaya Jadi Sabar Jam Terbang Tadi Itu Perlu Gimana Cara Melatih Jam Terbang Biasakan Untuk Berinteraksi Dengan Anak-anak Karena Anak-anak Itu Bisa Ngerasain Ngerasain Ini Orang Bisa Nyaman Gak Aku Kalau Sama Dia Saya Dulu Waktu Nasib Single Termasuk Yang Gak Bisa Dekat Sama Anak-anak Termasuk Yang Kalau Kalau Remaja Yang Udah Bisa Diajak Ngobrol Saya Senang Karena Memang Background Saya Tadi Engineer Terbiasa Ngobrol Dengan Laki-Laki Dan Logis Tapi Kalau Sisi-sisi Kesabaran Keibuannya Sebenarnya Saya Gak Begitu Terasa Apalagi Saya Gak Punya Ade Dan Gak Pernah Megang Anak Kecil Sama Sekali Nah Ternyata Saya Merasakan Ketika Awal-awal Menikah Itu Cenderung Ketika Baru Punya Anak Temperamental Banget Terus Juga Ngerasa Gak Sabaran Aduh Ini Kok Kerjaannya Begini Terus Nah Teman-teman Kalau Belum Menikah Coba Berinteraksi Dengan Anak Kecil Ngajar Ngajar Anak Kecil Iseng Aja Bikin Project Selama Satu Semester Ngajar Pak Ud Atau Kalau Misalnya Keluarga Yang Masih Punya Bayi Kita Challenge Diri Gimana Kalau Saya Rawat Anak Ini Sehari Full Itu Bisa Melatih Kesabaran Kita Kalau Konteksnya Adalah Kesabaran Dengan Lawan Pasangan Lawan Jenis Ada Yang Misalnya Cenderung Susah Banget Kayaknya Komunikasi Lawan Jenis Kayaknya Nggak Nyabung Terus Aku Itu Berarti Memang Harus Dibiasakan Untuk Berorganisasi Dan Coba Kita Men-challenge Diri Kita Untuk Menjadi Follower Biasanya Kalau Kita Di Organisasi Terbiasa Oke Kita Perempuan Kita Juga Harus Bisa Jadi Leader Nah Coba Sekali Challenge Diri Kita Dengan Berbagai Macam Leader Yang Beda Beda Ikhwan Yang Menjadi Leader Beda Beda Karakter Misalnya Ada yang Karakternya Kayak Gini Ada yang Karakternya Harus Didorong Dulu Baru Bisa Jalan Ada yang Karakternya Justru Ngomel Terus Kalau Kita Jadi Followernya Dia Bisa Kita Sabar Ini Juga Salah Satu Latihan Untuk Melatih Jam Terbang Kita Karena Nanti Kita Juga Ketika Berumah Tangga Bisa Jadi Salah Satu Leader Kita Mirpis Sama Leader Di Organisasi Karakteristik Saya Pernah Ikut Organisasi Yang Lidernya Kayak Begini Kok Bisa Kayak Suami Saya Sekarang Nih Karakter Saya Menghadapinya Dengan Cara Seperti Ini Kalau Lidernya Kayak Begini Memang Kayaknya Kita Perlu Ada Pelatihan Followership Karena Seringkali Kita Ada Trainer How To Be Leader Mengasah Leadership Tapi Jarang Banget How To Be Follower Ada Gak 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 Karena Perempuan Itu Perlu Banget Itu Follower Yang Baik Oke Terima Kasih Kang Gun Kita Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Teman Teman Ini Masya Allah Antusias Teman Teman Semuanya Ada Banyak Masya Allah Nah Ini Oke Assalamualaikum Kenalkan Saya Roshida Dari Blitar Gimana Caranya Kita Menjadi Perempuan Yang Penyayang Tadi Sama Dengan Penyak Sedangkan Kita Merasa Diri Kita Masih Ambisius Dan Jarang Dekat Terlalu Dekat Dengan Anak Anak Ya Juga Enggak Terlalu Dekat Dengan Laki Laki Jadi Gimana Nanti Kita Komunikasi Dengan Suami Teh Mohon Penjelasannya Pokoknya Ini Berarti Lebih Komunikasinya Gitu Mungkin Tadi Juga Ada Dijawab Kalau Komunikasi Dengan Lawan Jenis Terbias Terbiasa Untuk Ikut Organisasi Dan Komunitas Itu Membantu Kita Untuk Memahami Bagaimana Untuk Berkomunikasi Dengan Lawan Jenis Karena Gak Mungkin Kita Sahabat Dengan Laki-laki Karena Nanti Itu malah Jadi Ada Tantangan Yang lain Kita malah Digoda Malah Jadi Hubungan Yang Gak Jelas Gak Jelas Karena Laki-laki Organisasi Komunitas Tapi Kalau Misalnya Tadi Kalau Konteksnya Adalah Ambisius Memang Tantangan Sekarang Banget Pernah Dengar Istilah Alfa Woman Gak Apa Gak Tau Kurofi Itu Ini Jadi Perempuan Yang Terlalu Mandiri Sehingga Kadang Gak Merasa Butuh Bantuan Orang Lain Tampaknya Jadi Kadang Merasa Ada Loh Di Beratok Konteksnya Sampai Dia Gak Gak Perlu Menikah Dia Gak Menikah Karena Menikah Itu Bisa Menghambat Karir Kalau Saya Menikah Saya Bisa Menghambat Mencapai Cita-cita Saya Itu Juga Ada Yang Kayak Gitu Bahkan Ada Yang Sudah Menikah Gak Mau Punya Anak Itu Ada Loh Jadi Dia Mau Menikah Oke Kita Menikah Tapi Kita Gak Usah Punya Anak Jadi Pakai KB Terus Kenapa Kayak Gitu Karena Salah Satunya Dia Menganggap Ketika Ada Sesuatu Yang Bergantung Pada Dirinya Jadi Menghambat Dirinya Untuk Berkarir Lebih Jauh Lagi Hati-hati Kalau Merasa Ada Gejala Seperti Ini Ngerasa Gejala Saya Terlalu Mandiri Sehingga Gak Butuh Orang Lain Atau Bahkan Saya Gak Mau Ada Orang Lain Bergantung Pada Diri Saya Biasanya Orang Mandiri Gak Mau Juga Orang Bergantung Nah Ini Terlu Coba Diturunkan Ego Salah Satunya Radia Latihannya Dengan Memperbanyak Jam Terbang Oke Masya Allah Jadi Gak 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 Baik Juga Terlalu Ambisius Jadi Ngerasa Mungkin Bisa Ngelakuin Semuanya Sendiri Kayak Gitu Oke Kita Lanjut Ketanyaan Selanjutnya Ini Assalamualaikum Kak Perkenalkan Saya Sulis Apakah Keraguan Tiba-tiba Apakah Keraguan Tiba-tiba Yang terjadi Di awal-awal Pernikahan Kepada Pasangan Itu Juga Karena Salah satu Faktor Karena Belum Memiliki Roadmate Family Dalam Pernikahan Sendiri Ini Berdasarkan Sedikit Curhatan Curhatan Dari Sekitar Dan Seperti Menjelang Pernikahan Pun Biasanya Memiliki Kekhawatiran Seperti Itu Kak Terima Kasih Kak Sama-sama Mbak Sulis Atas Pertanyaannya Ini Bisa Jadi Karena Konteksnya Kalau Masalahnya Kasuistik Atau Studi Kasus Kayak Gini Kita Gak Bisa Menjeneralisir Jadi Satu Kasus Terus Oke Berarti Masalahnya Semua Wanita Kayak Gini Kalau Ragu-ragu Gak Bisa Kayak Gitu Juga Jadi Akan Berbeda Tapi Bisa Jadi Salah Satu Faktor Karena Kalau Misalnya Kita Lagi Jalan-jalan Ke Suatu Tempat Yang Kita Gak Pernah Mengunjungi Tempat Tersebut Kita Gak Punya Petanya Pasti Kita Bingung Dan Ragu-ragu Gitu Bahkan Sebelum Jalan Kita Kayak Gak 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 Diajak Jalan Dio Gitu Kemana Kesini Ke Kota Ini Gitu Dimana Aduh Belum Pernah Gak Gitu Gitu Semuanya Di Tempat Itu Sama-sama Gak 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 Dan Ibarat Misalnya Gak Gak G-maps Gitu Wah Itu Kan Pasti Kita Mendingan Gak Usah Sama Sebenarnya Rotmaps Seperti Petah Hidup Kita Bisa Jadi Salah Satunya Kayak Gitu Walau Malam Misalnya Oke Ini Masih Banyak Banget Asya Allah Banget Teman Teman Saya Juga Lihat Benar-benar Cukup Ya Ini Asya Allah Asya Allah Banget Ini Kayaknya Coba Assalamualaikum Izin Bertanya Apa Rotmaps Yang Tidak Tercapai Dalam Jangka Waktu Tertentu Harus Disisipkan Ke Rotmaps Selanjutnya Atau Di Skip Saja Gitu Gimana Menarik Kadang-kadang Kita Merencanakan Sesuatu Itu Belum Tentu 100% Berhasil Kadang-kadang Kita Merasa Kok Kayaknya Gak Ada Yang Tereksekusi Dengan Baik Ini Rencananya Kayaknya Beda Semua Gitu Yang Dari Esekusi Kan Malah Kadang-kadang Gak Tepuk Udahlah Gak 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 Gitu Tuh Juga Gak 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 Nah Teman-teman Sahabat Salihah Semua Yang pertama-tama Sering Banget Saya Dan Teman-teman Beretok Tekankan Bahwa Kita Harus Temukan Dulu Syakillah Syakillah Dalam Hidup Syakillah Itu Apa Ini Ada Di Surat Al-Isra Ayat 84 Bahwa Masing-masing Orang Menjalani Berjalan Sesuai Dengan Syakillah Syakillah Itu Pembawaan Diri Jadi Dan Di Surat Al-Isra Itu Di Ending Disebutkan Bahwa Dan Allah Yang Paling Mengetahui Mana Stabila Yang Paling Benar Stabila Itu Artinya Adalah Jalan Hidup Artinya Sebenarnya Allah Udah Nyiapin Masing-masing Jalan Hidup Seseorang Sama Udah Udah Jelas Jalan Hidup Misalnya Mbak Rofi Jalan Hidup Jalan Adalah Dari Di Di Belitung Misalnya Di Belitung Jalan Hidup Nanti Di Ending Adalah Di Palembang Saya Jalan Hidup N Sekarang Di Indramayu Nanti Nanti Akan Ke Depok Terus Itu Sabila Itu Jalan Hidup Dan Jalan Hidup Sudah Tentukan Sudah Sudah Tentukan Sudah Gak Mungkin Berubah Sedangkan Kalau Syakila Ini Syakila Ini Bisa Berubah Syakila Ini Adalah Kendaraan Yang Kita Gunakan Menuju Tujuan Gitu Teman Bisa Jadi Mbak Raufi Dari Belitung Ke Palembang Mau Lewat Pesawat Tapi Bisa Jadi Gak Melu Naik Pesawat Terus Kan Kadang Kadang Kita Harus Turun Terus Naik Bus Baru Sampai Ketempat Tujuan Sama 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 Saya Dari Indramayu Ke Depok Bisa Lewat Jalur Kereta Api Bisa Lewat Jalur Apa Namanya Misalnya Tol Jalur Tol Lewat Naik Mobil Jalur Tol Atau Malah Bisa Jadi Kalau Iseng Kita Backpackeran Naik Motor Naik Motor Ke Depok Bisa Jadi Kayak Gitu Sebenarnya Syakila Kayak Gitu Jadi Teman Teman Kalau Misalnya Merasa Kok Kayaknya Syakila Saya Ganti Ganti Cita Saya Ganti Ganti Itu Sebenarnya Bisa jadi Syakila Kita Memang Memang Bisa Berubah Terkadang Kita Memang Harus Naik Mobil Terkadang Kita Memang Harus Naik Pesawat Tapi Yakinlah Bahwa Jalan Kita Akan Tetap Sama Dan Akan Kecenderungannya Sama Sama Kayak Saya Saya Sebenarnya Passion Sabilanya Bisa Jadi Sedang Saya Gali Lebih Dalam Pendidikan Mau Saya Nanti Kuliah Di Teknik Jauh Banget Dari Pendidikan Mana Juntrungannya Saya Tiba Tiba Kuliah Dari SMA Saya Passion Di Dunia Pendidikan Tapi Kodarullah Saya Kuliah Di Teknik Teknik UI Kemudian Masya Allah Saya Tiba 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 Sekarang Setelah Menikah Allah Takdirkan Saya Ngurusan Pendidikan Pendidikan Muslimah Balik Lagi Dan Ternyata Selama Di Kampus Pun Saya Lebih senang Organisasi Yang Berbau Sepertar Pengembangan Diri Muslimah Tentang Pembinaan Muslimah Jadi Sebenarnya Oh Ini Sabilanya Tetap Begini Jalan Hidup Walaupun Peran Saya Ganti Ganti Cita Saya Berubah Berubah Ibarat Bukan Peran Profesi Profesinya Beda-beda Tapi Insyaallah Itu sama Yang perlu Kita cari Tahu Sebenarnya Adalah Sabilanya Tadi Jalan Hidupnya Ini Yang perlu Kita Tahu Kita Sebenarnya Kita Mau Habiskan Hidup Kita Di Bidang 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 Kalau Tadi Mau Jadi Speaker Mau Jadi Penulis Terus Berubah Jadi Itu Kita Ikutin Aja Tiba-tiba Kita Naik Kendaraan Yang mana Nanti Allah Yang akan Membimbing Kita Masya Jadi Memang Jalannya Itu Udah Ada Cuman Kendaraannya Tadi Ya Kendaraannya Yang berbeda Oke Kita Lanjut lagi Nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teh Mau curhat Katanya Saya Saat ini Saya Saat ini Baru Berhijrah Dan Dulu Sempat Pernah Berbuat Naksiat Saya Sudah Bertau Buat Saat ini Dan Saat ini Saya Lagi Proses Berterah Dengan Seorang Ikhwan Tapi Saya Selalu Merasa Tak Pantas Untuk Tersebut Akibat Saya Selalu Teringat Akan Dosa Masa Lalu Saya Bagaimana Ya Ustazah Saya Jadi Merasa Apa Nggak Usah Menikah Ya Karena Setiap Ada Ikhwan Yang Bertaruf Saya Selalu Menolak Karena Takutnya Ikhwan Tersebut Tidak Dapat Menerima Masa Lalu Saya Bagaimana Saran Buat Saya Nah Ini Gimana Kak Mbak Terima Kasih Atas Pertanyaannya Ini Saya Bukan Ustazah Jadi Silahkan Konsultas Lebih Dalam Lagi Dengan Ustazah Ini Saya Berdasarkan Hasil Belajar Saya Belajar Saya Pernah Kita Ngebahas Konten Tentang Aib Dan Masa Lalu Pernah Ada Nanti Dicari Aja Hentinya Kalau Sudah Berhijrah Sudah Tutup Tutup Dan Dilupakan Masa Lalu Apakah Calon Pasangan Kita Perlu Tahu Gak Perlu Sesuatu Yang Sudah Allah Tutup Gak Perlu Kita Buka Lagi Jadi Gak Perlu Kita Umbar Umbar Aib Kita Di Masa Lalu Gak Perlu Biar Allah Yang Nanti Mempertemukan Kita Kepada Pasangan Yang Memang Sekufu Dengan Kita Ibaratnya Sekarang Kita Sudah Berprogres Sudah Sudah Naik Level Sudah Hijrah Nanti Allah Akan Mempertemukan Dengan Dikinggi Dari Kita Supaya Bisa Memimpin Kita Dan Menerima Kita Apa Adanya Karena Menikah Ini Adalah Ibadah Dan Sunnah Rasul Maka Memang Bukan Berarti Dengan Kita Punya Masalah Yang Buruk Kita Gak Bisa Ibadah Gitu Kan Ya Bukan Berarti Kalau Misalnya Kita Pernah Misalnya Na'udzubillah Pernah Menggunakan Narkotika Kemudian Kita Gak 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 Boleh Lagi Sholat Kan Gak Gak Gitu Ya Ini Kan Menikah Itu Ibadah Jadi Tetap Kita Disunahkan Untuk Menikah Terkait Tadi Nah Itu Nanti Kita Banyak Doa Sama Allah Semoga Allah Menjodohkan Kita Kepada Pasangan Yang Bisa Menerima Kita Apa Adanya Dan Gak Perlu Melihat Masa Lalu Kita Seperti Apa Banyak Kok Ihwan-ihwan Yang Sudah Menerima Yang Bisa Menerima Meskipun Misalnya Ada Juga Di Konten Beretok Sudah Tidak Perawan Kalau Kita Sudah Benar-benar Sungguh Sungguh Memang Sudah Hijrah Sudah Itu Jadi Pelajaran Buat Kita Dan Juga Jadi Warning Buat Kita Nanti Ketika Mendidik Generasi Kita Tahu Selah Oh Ini Di Usia Segini Kawan Saya Harus Menjaga Anak Perempuan Saya Supaya Enggak Mengulang Iya Oke Masya Allah Jadi Kalau Kita Udah Hijrah Itu Yaudah Gitu Kita Gak Usah Mugit Masa Lalu Lagi Kayak Gitu Ini Lagi Pertanyaan Selanjutnya Assalamualaikum Kak Salam Kenal Saya Nefi Dari Banten Afan Izin Bertanya Maaf Kalau Pertanyaannya Agak Melenceng Kak Waktu Kakak Bertemu Dengan Jodoh Kakak Gimana Caranya Kakak Bisa Jakin Itu Jodoh Baik Kakak Bye Ini Mangga Kak Kak Anggun Jadi Sharing Kalkalaman Ya Iya Jadi Kalau Untuk Meyakinkan Dia Seorang yang Tepat Istiqor Itu Udah Memang Template Template Dari Rasulullah Kalau Kita Ragu Ratu Kita Istiqor Saya Pun Gitu Saya Istiqor Dan Yang Pertama Kali Saya Lihat Dari Suami Tadi Life Mission Dia Kira Kira Apa Misi Hidup Suami Saya Sehingga Kalau Saya Tau Tujuan Suami Saya Membawa Rumah Tangga Kemana Saya Akan Dengan Teridoh Menjadi Istrinya Beliau Jadi Penumpang Di Kendaraannya Beliau Di rumah Tangganya Beliau Jadi Saya Tanya Waktu Itu Saya Merasa Saya Saya Itu Orangnya Sangat Ter Planning Ter Contep Apa Harus Rapi Runut Sedangkan Suami Saya Tanya Ini Jangan Sampai Nanti Suami Saya Tidak Punya Roadmap Tidak Semua Orang Belajar Sama Sama Dengan Kita Jadi Kita Tidak Bisa Membuat Standar Pemahaman Seseorang Berdasarkan Pemahaman Kita Suami Saya Termasuk Orang Yang Tidak Suka Merencanakan Kalau Saya Tanya Punya Rencana Tidak Roadmap Kedepan Seperti Apa Tidak Saya Tidak Suka Buat Roadmap Kayak Gitu Tidak Suka Buat Vision Board Visi Tapi Visi Misi Misi Merekaan Beliau Buat Oke Kalau Begitu Kita Tanya Pertanyaan Yang Lebih Spesifik Dan Lebih Membumi Visi Misi Misi Merekaan Apa Roadmap Kamu Apa Bingung Syukur Syukur Belajar Kalau Tanya Kalau Begitu Sebenarnya Keluarga Seperti Apa Yang Pengen Kamu Bangun Itu Pertanyaan Yang Lebih Bisa Kita Terima Dan Kita Bisa Dapat Gambaran Yang Sebenarnya Sama Itu Itu Juga Suami Saya Suka Memang Suka Di Dunia Pendidikan Saya Lihat Juga Background Jadi Saya Lihat Ketika Berorganisasi Ternyata Beliau Juga Dulu Ibarat Kiada Di Bidang Kaderisasi Dan Pembinaan Juga Wah Udah Ini Udah Kalau Saya Udah Ada Kata Pendidikan Udah Beres Bismillah Mestika Aku Ragu Banget Karena Saya Orangnya Dominan Saya Orangnya Dominan Dan Juga Yang Paling Saya Khawatirkan Adalah Saya Takut Lebih Mendominasi Dibandingkan Calon Saya Suami Saya Gitu Mana Saya Doa Sama Allah Saya Butuh Pasangan Yang Bisa Memimpin Saya Dan Memimpin Saya Yang Layak Untuk Memimpin Saya Dalamnya Waktu Galo Gimana Kalau Ternyata Aku Punya Rencana Suami Bukan 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 Tipikal Yang Jalan Apa Adanya Gitu Kan Pasti Aku Awal Sekir Saya Tidak Suka Dengan Orang Yang Apa Adanya Tapi Ketika Ngeklik Di Bidang Pendidikan Itu Tadi Udah Bismillah Nanti Juga Mungkin Bisa Jadi Pasangan Tidak Harus Lalu Sama Konsep Jodoh Kufu Kafa'ah Dalam Jodoh Bisa Jadi Malah Komplementary Jadi Saling Saling Melengkapi Saling Mengisi Atau Bisa Jadi Ada Similarity Similarity Tadi Di Bidang Pendidikan Ternyata Sekarang Ketika Berumah Tangga Saya bersyukur Banget Bisa Punya Suami Yang Sangat Melengkapi Diri Saya Meskipun Awal Ngerasa Aduh Gergetan Ini Misalnya Ditanya Gimana Rencana Kita Kedepan Gitu Gak Tahu Tapi Yaudah Jalannya Aja Tiba-tiba Suami Saya Di Tahun Ini Kayaknya Saya Mau Kuliah Kuliah Nah Saya Ngelet Bedanya Saya Jago Rencana Suami Saya Jago Eksekusi Mungkin Allah Menjodohkan Kita Karena Itu Gembok Kunci Disitu Jadi Alhamdulillah Jadi Teman-teman Istihoro Tanyakan Tanyakan Kedepan Mau Bangun Rumah Tangga Seperti Apa Kira-kira Kita Bisa Dipimpin Oleh Orang Seperti Kalo Kalo Misalnya Memang Gak Bisa Gitu Jawabannya Aduh Kayaknya Gak Ada Hal Yang Bisa Membuat Saya Jadi Panah Terhadap Dirinya Sudah Cari Yang Lain Kalo Misalnya Ada Lanjut Terima Oke Ini Kita Beralih Dulu Ke Pertanyaan Yang Di Youtube Kak Oke Boleh Yang Di Youtube Juga Ada Oke Ini Bacain Dulu Jadi Ada Dari Eka Priyad Nanisi Assalamualaikum Kak Perkenalkan Saya Eka Dari Hongkong Mau Tanya Bagaimana Cara Menikapi Calon Suami Kita Nanti Jika Ia Tidak Mengizinkan Kita Untuk Melanjutkan Sekolah Ketika Sudah Menikah Nanti Nah Ini Gimana Niti Semoga Kak Nah Itu Ya Memang Susantakan Itu Tadi Waktu Ada Pujing Roadmap Ternyata Berbeda Karena Saya Juga Seperti Itu So Misalnya Kan Engineer Ya Dan Engineer Itu Penempatannya Berubah Berubah Misalnya Kadang Di Daerah Ini Kadang Daerah Itu Sedangkan Kalau Saya Kuliah Kuliah Lagi Atau Misalnya Kuliah Misalnya Kalau kita Pengen Ambisinya Kuliah Di luar Negeri Itu Kan Akan Berjauh Jauhan Nah Kita Lihat Kira-kira Alasannya Yang Tidak Setuju Karena Bisa Jadi Dia Punya Alasan Seperti Itu Tidak Mau Berjauh Jauhan Ingin Rumah Tangganya Bersama Sama Sehingga Kita Lihat Kita Bisa Tidak Kira-kira Ikut Dengan Rencananya Beliau Karena Pendidikan Pendidikan Itu Sebenarnya Bagi Muslimah Memang Wajib Untuk Belajar Terus Upgrade Karena Muslimah Adalah Madrasah Turula Otomatis Kita Harus Terus Berhasil Tapi Pendidikan Itu Tidak Meluluh Diartikan Sebagai Harus Bangku Kuliah Apalagi Jaman Sekarang Kita Bisa Dapat Banyak Kelas Kelas Yang Itu Walaupun Kita Di rumah Bisa Tetap Belajar Online Alhamdulillah Kita Bisa Sampaikan Oke Kalau Ternyata Alasannya Adalah Nanti Tidak Mau Berjauhan Kita Tanyakan Lagi Kalau Misalnya Saya Seperti Ini Boleh Enggak Kemudian Kalau Menurut Kamu Pendidikan Yang Cocok Untuk Seorang Istri Seperti Apa Sih Kita Bisa Nilai Oh Dia Mengizinkan Istrinya Tetap Berilmu Dengan Cara Seperti Ini Kalau Ternyata Dia Jawabannya Menurut Saya Seorang Muslimah Gak Perlu Belajar Itu Berarti Udah Backlist Sajalah Karena Karena Belum Paham Sedih Maksudnya Kalau Misalnya Ada Seorang Suami Yang Enggak Ingin Meng-upgrade Istrinya Itu Warning Buat Kita Dan Sebaiknya Kita cari Yang lain Tapi Kalau Ternyata Alasannya Masih logis Kita 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 Cari Titik Tengah Yang Kira-kira Kita Tetap Bisa Ikut Dengan Roadmap Hidupnya Beliau Dengan Cara Yang Sama-sama Kita Bisa Negosiasi Bareng-bareng Kita Terima Bareng-bareng Wallah Wallah Masya Allah Jadi Ini Juga Ada Pertanyaan Yang Tadi Kan Suami Tentang Ilmu Juga Ini Dari Anggi Assalamualaikum Kak Perkenalan Saya Anggi Asal dari Sulawesi Selatan Yang Bertanya Masalah Pernikahannya Kenapa Pernikahan Pembahasannya Selalu Sensitif Bagi Saya Saya Selalu Berpikir Untuk Memperbaiki Diri Dulu Dan Menambah Ilmu Dulu Dan Lain Tetapi Orang tua Selalu Bilang Kalau Ada Datang Di Rumah Diterima Gitu Saya Jadi Takut Pulang Kampung Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Lebih Legowo Perihal Ini Kak Terima Kasih Orang tua Berarti Ya Emang Terkadang Kita Merasa Selalu Kurang Aduh Aku Kayaknya Belum Siap Ini Belum Siap Itu Belum Belum Cukup Ini Belum Cukup Itu Belum Mencapai Ini Belum Mencapai Itu Padahal Sebenarnya Itu Bukan Hal Yang Harus Dikerjakan Secara Seri Jadi Ini Selesai Dulu Baru Ini Gak Kayak Sekolah Harus Masuk Level Kelas 1 Dulu Baru Kelas 2 Baru 3 Enggak Belajar Tentang Peran Kita Ini Bisa Jadi Kita Belajarnya Secara Paralel Bareng Kita Bisa Belajar Sambil Misalnya Saya Dulu Tadi Saya Cerita Juga Belum Gak Pernah Megang Anak Anak Bahkan Megang Bayi Pertama Itu Bayi Anak Saya Sampai Bisa Saya Megang Bayi Tapi Ternyata Alhamdulillah Bisa Sambil Melatih Jam Terbang Meskipun Awal Takut Banyak Belajar Sambil Belajar Learning By Doing Juga Bisa Jadi Belajar Itu Gak Harus Seri Bisa Paral Dan Teman Teman Sesterilah Jangan Sampai Kita Merasa Harus Ideal Dulu Untuk Melakukan Suatu Ibadah Karena Ibadah Itu Ya Balik lagi Misalnya Kita Sholat Kan Kalau Memang Sudah Ada Kewajiban Untuk Melaksanakan Sholat Gak Perlu Kita Menunggu Sampai Ibaratnya Kita Punya Kita Paham Dulu Bacaan Sholat Seperti Apa Harus Tahu Benar-benar Arti Dari Bacaan Sholat Seperti Apa Baru Kita Sholat Gak Kan Dulu Sambil Kita Terus Berprogres Sama Hal Misalnya Dengan Memakai Jilbab Itu Kan Gak Perlu Kita Menjilbab Hati Dulu Baru Nanti Kita Bisa Berjilbab Ibadah Seperti Ini Kita Bisa Sambil Paralel Kita Sambil Kita Belajar Menikah Juga Sama Ibadah Juga Bisa Sambil Menikah Dulu Meskipun Memang Ada Banyak PR Itu Yang Bukan Berarti Kita Menikah Selesai Gak Usah Belajar Lagi Enggak Itu Tudul Tetap Jalan Sampai Kita Bisa Ceknya Semua Oke Masya Allah Itu Kayaknya Menjadi Pertanyaan terakhir Sebentar 10 menit Lagi Waktu Kita Nah Ini Enggak Sih Satu Lagi Paling Ini Assalamualaikum Kak Izin Bertanya Katanya Boleh Mereka Kita Menunggu Seorang Laki-laki Yang Menjanjikan Akan Menikahi Kita Beberapa Tahun Lagi Gimana Nika Anggun Kalau Laki-laki Yang Ngetek Mendingan Gak Usah Karena Kalau Ngetek Itu Gak Ada Kepastian Maksudnya Harus Berapa Tahun Kita Gak Bisa Menjamin Apa Yang Terjadi Di Masa Depan Kita Jadi Kita Menikah Dengan Yang Sudah Siap Sudah Siap Menikah Artinya Kalau Dia Memang Siap Menikah Lima Tahun Lagi Silahkan Datang Lima Tahun Lagi Gitu Jangan Datang Sekarang Siap Nanti Gitu Kan Datang Lima Tahun Lagi Tapi Saya Gak Mau Menunggu Sesuatu Tidak Pasti Selama Selama Kamu Persepkan Dini Saya Gak Akan Menunggu Kamu Kalau Ada Yang Lain Kita Datang Kalau Misalnya Ternyata Memang Lima Tahun Itu Gak Ada Yang Datang Gitu Ya Sudah Mungkin Kita Jodoh Kalau Ada Jadi Kalau Detek Kalau Siap Nanti Tiga Tahun Lagi Nanti Datang Tiga Tahun Lagi Jangan Sekarang Oke Jadi Untuk Unti-Unti Yang Ditu Tunggu Jadi Kita Harus Membaiki Diri Juga Jadi Gak Usah Terlalu Tepat Untuk Menunggu Orang Yang Gak Pasti Oke Jadi Pertanyaan Terakhir Untuk Kali Kita Kita Sudah Dipunggu Acara Iya Masya Allah Nah Teman-teman Sistri Last Kalian Jadi Alhamdulillah Banget Ilmu hari Ini Banyak Banget Dapatin Dari Kak Anggun Terima kasih Banyak Kak Anggun Terima kasih Juga Mbak Tira Dan Sistri Lagi Mbak Raufi Sudah Memandu Dan Memberikan Kesempatan Saya Untuk Berbagi Bersama Juga Kretok Semoga Dilan Kesempatan Kita Bisa Berkolaborasi Lagi Insya Allah Amin Oke Teman-teman Jadi Oh iya Ini juga Raufi juga Berterima kasih Buat teman-teman Yang sudah hadir Di sini Pokoknya Semoga Kita Jadi Bisa menjadi Lebih baik Lagi Dari ilmu-ilmu Yang tadi Dapatkan Kita juga Bisa menjadi Ibu-ibu Peradaban Jadi Kita bisa Menjadi Yang lebih Baik Lagi Pokoknya Karena Mempersiapkan Pernikahan Itu Memang penting Banget Terus Kita harus Paham Juga Tadi Pokoknya Semuanya Sudah di jelasin Sama Kangun Luar biasa Masya Allah Nah Jadi Mungkin segitu Aja Kaidai Raufi Mohon maaf Banget Kalau ada Salah kata Salah ucapan Kita tutup Acara hari ini Dengan membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Kita istighfar Tiga kali Astagfirullahaladzim 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 Ya Semoga Dipermudah Segala urusan Kita ya Sama Allah Diperlancar juga Proses kita Untuk menikah Nanti Menuju Pernikahan Amin Terakhir Kita tutup Bersama-sama Dengan doa Ke faratul majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh